Intro Baik kembali lagi di acara Soan, Sorogan Wal Bandungan bersama Al-Mukarram Ki Haji Asyid Muhammad Tahir Dan kita masuk ke segmen ketiga membahasan tentang cabang iman nomor ke-12 yakni berharap kepada rahmat Allah SWT Tadi kita sudah dengarkan, sudah simak bersama penjelasan yang begitu padat dari Kang Haji tentang masalah roja bahkan dulu pernah ada seorang lelaki yang memang dia itu ahli ibadah namun karena tidak memiliki rasa roja kepada Allah Muldzubillah ketika dia sudah mati dia malah menjadi ahli neraka Nah itu mungkin bisa menjadi pelajaran ataupun bisa menjadi ibruh untuk kita semua Dan Kang Haji ada beberapa pertanyaan yang sudah saya catat tentang masalah roja kepada Allah SWT Nah yang pertama, apakah Kang Haji ketika kita berharap kepada Allah SWT Namun berharapnya kita itu tentang haliyah dunia Apakah itu masih termasuk roja atau memang roja itu hanya diperuntukkan untuk harapan kita terhadap haliyah akhirat? Gimana Kang Haji? Roja ya diperuntukkan untuk akhirat Roja mendapat rahmat Allah di akhirat Kalau di dunia mak, namanya bukan roja harapan-harapan, harapan-harapan palsu aja Harapan palsu Kenapa kamu terhajud? Ya mudah-mudahan kehidupan ini berbahagia atau mungkin perdagangan lancar bisnisnya beruntung gitu, taninya hasil gitu Jadi saya terhajud Itu kan haliyah dunia, itu bukan roja Itu mah haliyah dunia, bukan roja namanya Jadi harapan-harapan palsu aja gitu Memang menjamin bahwa yang punya uang itu bahagia Menjamin bahwa hasil tanibannya itu menjadi kebahagiaan kan belum tentu Belum tentu Jadi itu mah harapan-harapan dunia mah harapan-harapan palsu Ini yang namanya roja berharap ya berharap pengampunan Allah Berharap ada apa namanya di tempat Tuhan Allah di janah gitu Itu harapan itu, harapan surga bukan harapan-harapan sekarang Berarti kalau misalkan masih dihaliyah dunia itu hanya harapan-harapan Harapan palsu, itu namanya bukan roja Baik berarti roja kita harus lebih roh Apa namanya, mengharap rohmat Allah Yang memang diperlukan di akhirat Baik, selanjutnya kan Haji Nah karena tadi bahasanya Berarti kan roja itu harus terhadap haliyah akhirat Nah ketika kita syakatul maut Menjadi pintu manusia untuk nyeberang ke alam yang memang sebada maut Sebada di dunia Nah ketika kita syakatul maut itu Apakah lebih baik kita roja, berharap Tingkat keunggulannya, apakah lebih baik kita membesarkan khawf Ya itu mah tergantung situasi dan kondisi Situasi dan kondisinya seperti apa gitu Kalau dia sedang dalam keadaan sakit Sakit parah, sudah beberapa hari parah, sakit Ya itu ya lebih diutamakan khawf Jadi kita takut kepada Allah, karena ini sakit Kita takut kepada Allah, mudah-mudahan Siksa ini atau apa, sakit ini tidak menjadi siksaan Sakit ini bukan menjadi kifarat Jadi kita takut kalau sakit ini menjadi siksaan terus-terus menerus gitu Itu khawfnya gitu Takut bahwa ini adalah sakit yang berkepanjangan Tapi kalau situasinya sedang biasa-biasa saja Atau sedang dalam keadaan normal Tidak sakit lah gitu Tapi Sudah merasakan bahwa ini ada kematian nih Biasanya segitu ya Kata tadi ada Ustaz Ada yang sedang azan Sedang azan Azan subuh Meninggal gitu Dan tidak Jadi dia masih berharap tentang Ridha Allah Masih berharapnya itu Besar harapannya Jadi rojanya Gede sekali gitu Jadi itu situasinya seperti apa gitu Tapi sakratul mawad yang sedang sakit Biasanya kalau sakratul mawad yang sedang sakit ya Yang sedang sakit benar-benar sakratul mawadnya Itu didorongnya untuk khauf Lebih besar khauf Tapi juga situasinya kalau lebih baik didorong untuk roja Ya roja Kalau Pak jangan terlalu banyak fikiran dunia Berharaplah kepada Allah Mudah-mudahan Bapak ini diampuni dosa Mudah-mudahan Bapak ini jadi empatkan Allah di surga gitu Berharap itulah ditalkinan gitu Ya sudah ditalkin gitu La ilahi lallaha asya'udah lallaha asya'udah lallaha asya'udah Nenuh Muhammadur Rasulullah ditalkin gitu Jadi apa tuh insya'Allah jadi ahli surga gitu Itu didorong rojanya juga Jadi bagaimana situasinya konsumennya saja Ya berarti memang teramat penting ya Kalau ketika ada orang yang memang lagi sakratul mawad Ada orang yang membarangi Iya dihadiri di ditalakin Ya yang namanya juga mati pasti sakit Karena itu disitu ada syetan dan malaikat Syetan itu menggoda terus Sampai di akhir hayat itu syetan menggoda Menggoda Penggodaan-goda syetan banyak Malaikat juga ada disitu Nah itu jadi harus ditalkin disitu Supaya kita bebas dari pergodaan syetan Baiklah semoga kita diberikan Qusnah khutimah oleh Allah SWT Amin amin ya rabbal amin Karena mungkin tiada tujuan Sebenarnya tiada tujuan akhir lah Sayyid khutimah Wala temutunna ilawantum muslim Maut itu Ya Allah Ya harus Islam Keadaan Islam Amin 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 Nah selanjutnya Tadi kan ada bahasa roja Ada bahasa toma Nah kira-kira perbedaan yang lebih spesifiknya Hadid Roja dan toma itu seperti apa sih kan Udah disebutkan tadi Bahwa roja itu berharap Dan melakukan Apa yang harus dilakukan Untuk mencapainya itu Dilakukan Jadi kita ingin kaya Ya berusaha dengan sebuah tenaga Roja Tapi kalau toma itu Engkau ingin kaya Tapi duduk aja Mengharap Nanti Allah juga Allah juga Maha Rahmat Maha Rahman Maha Rahim Nanti Allah saja Tapi duduk gitu Itu toma Itu atau mungkin Karena ada yang Apa Ada yang Perayaan Ada yang sedang hajatan Kita duduk aja di pinggirnya Toma Mudah-mudahan nanti Dia lewat Ngasih makanan Itu toma Kalau roja Kita bantu-bantu Dia lagi hajatan Kita bantu-bantu Ya insya Allah Berharap Kalau bantu-bantu Pasti dapat makan Itu Jadi ada roja dengan toma Baik Pertanyaan terakhir Kang Haji Kan kalau tadi Ketika kita mengharap Roja kepada Allah S.W.T Itu harus lebih ke Halia akhirat Nah Kalau misalkan kita berharap Ini konteknya tidak Keroja Tapi lebih ke bahasa Berharap Berharap Terhadap makhluk Namun Di halia dunia Itu diperbolehkan Atau tidak Ya Namanya Tidak Tidak Aifah Tidak Aifah Jadi tidak 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 Khafaf Apa Tanya Jadi itu 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 Memesih Toba Kalau berharap Kepada makhluk Maksih Toma Juga Namanya Kalau berharap Kepada makhluk Jadi harusnya Kepada Allah Tapi kalau Berharap Kepada orang tua Ini Sudah tanggal Akhir bulan Tanggal tua Ini Saya berharap Ada kiriman Itu Bukan Roja Itu Bukan Roja Bukan Roja Secara Disini Antara Apa Kebalikan Itu Berharap Kepada Manusia Itu Harapan 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 Itu Biasa Harapan Kemanusiaan Itu Walaupun Menurut Akhirnya Harapan Pasu Karena Mungkin Ini Waktu Ini Waktu Untuk Poskuan Katanya Tanggal Satu Tanggal Dua Tanggal Lima Ini Poskuan Jadi Berharap Terus Kok Tidak Ada Tidak Ada Ini Orang Tidak Meninggal Nama Tidak Itu Jadi Harapan Pasu Jadi Kalau Berharap Masalah Akhirat Masalah Dunia Berharap Kepada Manusia Sebatas Kebutuhan Atau Mungkin Percaya Karena Itu Orang Tua Karena Itu Gak Apa Berharap Namun Bukan Roja Yang dimaksud Disini Baik Alhamdulillah Mungkin Untuk Pembahasan Di Kajian Kali Ini Dicukupkan Dulu Dan Cabang Iman Nomor Kesebelas Yang Takut Terhadap Siksa Allah Dan Juga Roja Berharap Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pembahasan Haji Bisa Disimpulkan Secara Singkat Materi Yang Telah Kita Kaji Pada Kesempatan Kalian Jadi Cabang Iman Nomor Sebelas Dan 12 Khauf Dan Roja Khauf Rasa Takut Kepada Allah Roja Berharap Kepada Rahmat Allah Harus Matang Antara Khauf Dan Roja Untuk Mendorong Ibadah Kita Ibadah Beribadah Kepada Hauf Dan Roja Tidak Terlalu Hauf Sehingga Putus Asa Dari Rahmat Allah Tidak Berhenti Roja Terus Sehingga Mengabaikan Hauf Jadi Dia Jongjon Dalam Kemaksiatan Karena Allah Nanti Allah Mahpeng Ampun Jadi Tidak Ada Rasa Hauf Dia Harus Matang Antara Hauf Dan Roja Baik Semoga Dengan Kita Mengkaji Subul Iman Kali Ini Bisa Menambah Ataupun Menjadi Terima kasih Atas Waktunya Semoga Berkah Selalu Dan Terima kasih Pada Sahabat Sekalian Yang Sudah Menyimak Kajian Pada Kesempatan Di Kali Ini Semoga Apa Yang Telah Kita Kaji Bermanfaat Khususnya Untuk Saya Dan Untuk Kita Semua Amin Amin Jawa Beralamin Namun Makin Tutup Saja Kajian Pada Kesempatan Di Kali Ini Dengan Pembacaan Alhamdulillah Bersama Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh